Dulu pernah ngajak orang kerja Udah Gak tahunya bulan depannya Dia buka di seberang punya mertua saya dulu Di Pelabuhan Ratu Dia mencuri Mencuri resep gitu Jadi udah bisa dia Buka sendiri bukanya di seberang punya Mertua saya jadi Semenjak dari itu Kalau mau buka cabang Harus ngajak keluarga Kata mertua Bukan pelit sama orang Tapi semua Olahan itu kan punya Ciria sendiri ya Punya resep rahasia sendiri Jadi kita menjaga Resep itu Iya Soalnya dulu ya pernah kejadian gak gitu Ngajak orang baru berapa bulan Dua bulan ternyata dia buka Di seberang kita gitu Makanya dari sana Kata mertua Ya kalau mau ngajak itu mah Mau buka lagi harus Dari keluarga kita aja lah gitu Katanya Bang Sudah rame ya usahanya Sudah terses tau Dibilangnya Ya Alhamdulillah Resepnya Apa sih ada cerita yang gak bikin terlupakan gak? Apa gitu? Kalau bikin gak terlupakan ya Awal ngerintis disini Saya berdua sama istri Sebelumnya istri di rumah terus Gak pernah ikut jualan Gak pernah kerja Gitu kan di rumah ya Cuman katanya Dagang ini dia pengen Emang pengen ikut dari nol Katanya Yaudah sama saya dulu Berdua Waktu disini Ngontrak Di kontrakan Kasur masih kasur lantai Lemari kita dari dus Ada tiga lemari kita dari dus semua Tapi Kalau kita Menjalannya Dari nol Sama istri Suka dukanya itu sekarang Manis untuk diceritakan Gitu Jadi Hidup itu Kalau Lempeng-lempeng aja Gak ada tantangan Itu kurang seru juga Gitu Kalau kata Iwan Pales itu kan Tujuan bukan utama Yang utama prosesnya Gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zaki Dari Sukabumi Saya jual Dodonggal di Lewiliang Tepatnya di Pasar Lewiliang Di Kabupaten Bogor Ini nanti Februari Dua tahun Awal mulanya Terame ini Atau cuma sih bang Awal mulanya Saya justru Ini lokasi kedua Lokasi pertama Di Bojong Gede Tapi Jalannya kurang bagus Tempatnya Terus pindah Kesini Ke Bebeliang Disini Ketemu tempat bagus Kalau cabang Saya sekarang Satu di Megamendung Di dalam Pasar Pasir Muncang Ada satu Baru jalan Tiga bulan Disana Hari ini Udah jemput Dua karung Tadi bawa Dari rumah Sekarung Jemput Dua karung Udah tiga karung Sekarungnya Ada 25 kg Kalau di total Sekitar Hampir 70 kg Kalau habis Sekitar 360an Gimana Seporsi Sepuluh Bisa 15 Bisa Yang Porsi Standar 10.000 Kalau Porsi Pull 15 Kalau Paling Banyak Pesan Kalau Paling Banyak Porsi 10.000 Kalau Paling Banyak Rata-rata 10.000 Itu Bang Jaki Kalau Misalnya Kalau Usaha Kayak Gini Modalnya Bidinya Sampai Modal Awal Sekitar 15 Jutaan 15 Juta Itu Kalau Ketemu Langsung Tempat Rame Kalau Kita Jualan Disini Kurang Rame Terus Pindah Lagi Pindah Lagi Itu Nambah Lagi Modalnya Kayak Cabang Sayang Pindah 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 Baru Ketemu Tempat Rame Gini Di Awal Iya Ada Keinginan Yang Belum Tercapai Gap Saat Ini Iya Pengen Buka Cabang Lagi Lagi Itu Iya Pak Pengen Buka Cabang Terus Keluarga Yang Belum Kerja Pengen Diajak Gitu Kalau Sekarang Kebetulan Keluarga Pada Kerja Semua Tapi Kemarin Ada Yang Belum Kerja Kemarin Saya Ajak Kemarin Kebetulan Dia Lagi Nggak ada Kerjaan Saya Ajak Itu Yang Sekarang Di Megabendung Di Pasar Pasir Muncang Itu Udah Berjalan Berapa Langit Itu Udah Jalan Jalan Tiga Bulan Sekarang Disana Jadi Lebih Apa Keluarga Mengangkat Ekonomi Keluarga 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 Belum Kerja Kalau Mau Ikut Todong Kal Saya Siapkan Semua Gorobak Semuanya Saya Siapkan Jualan Jadi Sama-sama Maju Kan Hidup Itu Harus Sama-sama Maju Jadi Jadi Enak Kalau Prinsip Saya Kalau Lihat Keluarga Sukses Saya Senang Saya Lihat Keluarga Kaya Sukses Maksudnya Kerja Ada Itu Senang Saya Soalnya Saya Bisa Bantu Mereka Dengan Uang Tapi Saya Bisa Ngasih Pekerjaan Setidaknya Tapi Kalau Keluarga Istri Rata-rata Semuanya Keluarga Bisa Dodongka Semua Walaupun Sebagian Sekarang Ada Yang Kerja Bukan Di Dodongka Tapi Mereka Punya Basic Dodongka Semua Soalnya Resip Keluarga Dari Mana Bos Terakhir Terakhir Abang Ini Sebelumnya Sebelum Didongkal Saya Dua Tahun Kebelakang Sebelum Sebelum Di Dunia Dagang Saya Di Dunia Tambang Dulu Saya Dulu Di Jambi Di Tambang Di Tambang Emas Di Jambi Saya Bagian Operator Dulu Bagian Bawa Alat Berat Dulu Terus Main Ke rumah Mertua Kata Mertua Tidak Usah Balik Lagi Ke Jambi Belajar Usaha Di Sini Aja Bikin Dodongka Terima Tidak Bukal Di Bojong Gede Ternyata Kurang Ramai Pindah Disini Alhamdulillah Ketemu Tapi Selama Disini Sudah Puluhan Mungkin Bos Sana Yang Lepon Saya Ngajak Kerja Lagi Tapi Kita Sudah Punya Usaha Sendiri Kita Tekunia Sekarang Yang Ada Kita Kembang Kan Soalnya Kalau Seenaknya Kerja Sama Orang Masih Enak Kita Punya Usaha Sendiri Soalnya Saya Paling Kurang Suka Hidup Di Ujung Selujuk Orang Itu Di Atur Orang Saya Kurang Suka Kalau Dagangan Kita Mau Dagang Kalau Mau Libur Gak Ada Yang Marah Jadi Manusia Merdeka Kita Mengatur Manajemen Ya Tinggal Cuma Kalau Dagangan Tidak Bisa Seenaknya Kita Juga Soalnya Kita Butuh Pelanggan Kalau Kita Libur Terus Kalau Orang Mau Beli Nanti Paling Nutup Jadi Harus Gak Bisa Senaknya Kita Juga Motivasi Usaha Pagi Pagi Pemula Yang Mau Usaha Apapun Usahanya Yang Penting Punya Skill Dulu Kalau Enggak Punya Skill Ya Belajar Kalau Enggak Punya Harta Warisan Penjuang Harus Punya Skill Kalau Enggak Punya Harus Belajar Dulu Apa Skill Kita Apa Kemampuan Kita Kalau Di Dunia Dagang Kita Berdagang Yang Jelas Kerjakanlah Sesuatu Yang Kita Suka Nanti Juga Ketemu Sendirinya Yang Penting Pengen Berusaha Kalau Ada Pengen Berusaha Ada Ada Jalan Suka Tidak 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 Terima kasih telah menonton!